Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya Lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono Kita memasuki video yang ke-10 dari pelajaran Alkitab berseri Dengan judul besarnya, Yesus lahir, mati dan dibangkitkan Saudara, judul kecil yang hari ini kita akan pelajari, akan pikirkan bersama-sama Yaitu, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga Setelah video yang ke-9, judul kecilnya adalah Yesus mati di atas kayu salib Video yang ke-10 ini, kita akan pikirkan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga Persiapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian Persiapkan juga dan buka Alkitabnya Saya mau bacakan dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6 Dan kita juga akan baca nanti Lukas 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 Demikian bunyi firmannya Matius 28 ayat yang ke-6 Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah Tempat ia berbaring Sedara, Lukas pasal ke-24 Saya bacakan ayatnya yang ke-6 Sampai dengan yang ke-8 Ia tidak ada di sini Ia telah bangkit Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ketika ia masih di Galilea Yaitu Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan Dan akan bangkit pada hari yang ketiga Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu Sedara Perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus Yang selalu mengiring dia ketika Yesus Kristus Tuhan Memberitakan Injil untuk melayani Bapanya Adalah orang-orang yang cinta dan mengasihi Kristus Sebagai Tuhan dan Gurunya Mereka sengaja menyiapkan rempah-rempah Dan pada pagi-pagi benar Mereka datang ke kubur Yesus Kristus Tuhan Untuk merempah-rempahi Senasa Tuhan dan Gurunya Di tengah-tengah perjalanan mereka sedang berpikir Siapa nanti Yang akan menolong mereka Untuk membukakan pintu kubur tersebut Karena pada zaman itu Kuburan yang dipakai tidaklah sama dengan saat kita hidup sekarang ini Yaitu semacam sebuah gua Dimana penutup daripada gua itu tadi Adalah batu yang sangat besar Tentunya Ibu-ibu ini Perempuan-perempuan ini Akan mengalami kesulitan Untuk menggeser Membuka pintu kubur Akan mengalami kesulitan Tetapi apa yang terjadi Mereka berjumpa dengan malaikat Di sana Dan malaikat itu berkata Kamu mencari Yesus Yang mati di atas kayu salib Dia tidak ada di sini Dan mereka melihat Bahwa pintu kubur Telah terbuka Oleh karena itu Malaikat ini mempersilahkan Lihatlah Di tempat Dia dibaringkan Supaya maksudnya Para ibu-ibu Para perempuan-perempuan ini Mendapatkan satu kepastian Bahwa dia Tidak ada Apa yang dikatakan oleh Malaikat tadi Malaikat tadi justru berkata Masa kamu tidak ingat Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Ketika dia masih ada di Galilea Bukankah Yesus yang adalah Tuhan Sudah berkali-kali Di dalam Injil Matius Empat kali Dia memberitakan Memberitahukan Bahwa dia akan mati Di atas kayu salib Dia akan menderita Dia akan mati Di atas kayu salib Dan dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya Pada hari yang ketiga Itu empat kali Kenapa Tuhan Yesus harus menyampaikan Kepada Petrus dan kawan-kawan Sampai empat kali Karena hal ini Adalah hal yang penting Menurut Kristus Karena Saat kejadian itu terjadi Yesus yang adalah Tuhan Sudah memperkirakan Maka iman daripada Petrus dan kawan-kawan Dan para murid yang lain Termasuk perempuan-perempuan Yang mengasih dia Akan tergoncang Nah saudara Oleh karena itu dia Berkenan memberitakan Berulang-ulang Agar supaya jika Suatu saat Peristiwa itu terjadi Maka mereka akan mengingat Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Selagi Dia ada bersama-sama Dengan mereka Nah saudara Apa yang terjadi Ketika peristiwa itu terjadi Sedihlah Hati para perempuan-perempuan Tadi Sedihlah hati Petrus dan kawan-kawan Sehingga Apa yang sering Kali dikatakan oleh Tuhan Yesus Diberitakan oleh Tuhan Yesus Bahkan sampai dengan Empat kali Sekalipun Tidak diingat Oleh mereka Mereka menyaksikan Kedalam kubur Yang kosong Bukan mereka Berkesimpulan Sama seperti Apa yang diberitakan Oleh Kristus Kepada mereka Tetapi justru Pikiran mereka Sedang dikacaukan Dengan hal-hal Yang lain Bahkan Petrus Yohanes Dan kawan-kawan Sedang berpikir Siapa Yang sudah Mengambil Jenazah Gurunya Nah saudara Oleh karena itu Malaikat ini Memberitahukan Kepada mereka Dan Malaikat ini Berkata Kepada mereka Di dalam Bacaan Lukas Pasal 24 Tadi Ayat yang Kenam Ia tidak ada Di sini Ia telah Bangkit Ingatlah Apa yang Dikatakannya Kepada kamu Ketika Ia masih Di Galilea Yaitu Bahwa Anak Manusia harus Diserahkan Ketangan Orang-orang Berdosa Dan disalibkan Dan akan Bangkit Pada hari Yang ketiga Maka Teringatlah Mereka Akan Perkataan Yesus Itu Dan sekali lagi Tuhan Adalah Allah Yang Selalu Konsisten Menggenapi Setiap Firman Yang keluar Dari mulut Mulut Dia Apa yang Disampaikan oleh Tuhan Yesus Sekarang Ketika mereka Datang kekubur Mereka Mengalami Kegenapan Firman Yang sudah Disampaikan oleh Kristus Bahwa dia mati Di atas Kayu salib Mereka Saksinya Sekarang Mereka Datang kekubur Mereka Tidak Jumpai Jenasa Yesus Sebagai Tuhan Dan Gurunya Tetapi Mereka Mendapati Kubur Yang kosong Namun Saudara Namun Oleh karena Peristiwa ini Adalah Peristiwa yang Belum Pernah Terjadi Sepanjang Dunia Diciptakan Maka Maka Untuk Mempercayai Bahwa dia Mati Dan Hidup Kembali Belum Bisa Diterima Dalam Pikiran Para Murid-murid Tersebut Sebab Peristiwa Yang demikian Belum Pernah Terjadi Sehingga Belum Pernah Ada Yang Bisa Dipakai Sebagai Contohnya Manusia Akan Percaya Jika Peristiwa Yang pertama Sudah Pernah Terjadi Tetapi Ini adalah Yang pertama Kali Dan yang Terakhir Bahwa Ada orang Mati Bangkit Dari Kematian Dan Hidup Untuk Selamanya Hanya Ada Di Dalam Jati Diri Yesus Yang Adalah Anak Allah Nah Sedara Sekarang Ketika Kita Sebagai Orang-orang Kristen Sedang Berpikir Saya Tahu Ada Bar Aneka Ragam Pikiran Orang Kristen Tentang Tuhan Yesus Yang mati Di atas Kayu Salib Video Yang kesembilan Kemudian Video Yang kesepuluh Sekarang ini Dia bangkit Dari Antara Orang Mati Tentunya Ada Banyak Yang berpikir Demikian Sudah Pasti Yesus Kan Adalah Tuhan Maka Kalau Dia mati Dia Dia Pasti Bisa Hidup Lagi Siapa Di antara Anda Yang sedang Menonton Video Saya Sedang Berpikir Demikian Tentunya Anda Pun Sedang Berpikir Tuhan Sepertinya Sedang Membuat Sebuah Drama Dia Dia Purak Mati Kemudian Dia Hidup Lagi Secara Untuk itu Saya Singkapkan Lebih dulu Rahasianya Yang Saya Ingin Katakan Kematian Tuhan Yesus Bukanlah Sebuah Drama Tetapi Adalah Sebuah Kenyataan Kenapa Karena Ketika Kita Bicara Atau Sedang Membicarakan Yesus Yang Adalah Kristus Kita Tidak Bisa Melihat Dari Satu Sisi Saja Karena Di dalam Jati Diri Anaknya Yang Tunggal Yesus Kristus Tuhan Harus Ada Dua Dimensi Yang Selalu Kita Ketahui Yaitu Yang Pertama Yesus Yang Adalah Kristus Adalah 100% Ilahi Yaitu Dibuktikan Oleh dia Bahwa Semua Mujijat Yang dia Buat Kesembuhan Yang dia Sudah Lakukan Adalah Mujijat Mujijat Yang Tidak Bisa Dibuat Oleh Manusia Manapun Termasuk Nabi Sehingga Ketika Dia Ditanya Murid Murid Yohanes Pembaptis Tuhan Engkau Kah Juru Selamat Itu Engkau Kah Mesias Itu Atau Kami Harus Menunggu Orang Yang Akan Datang Maka Dia Berkata Kepada Murid Yohanes Pembaptis Pulang Dan Sampaikan Kepada Yohanes Pembaptis Apa Yang Kau Dengar Dan Apa Yang Kau Lihat Dari Apa Yang Aku Katakan Dan Apa Yang Aku Lakukan Buta Melihat Lumpuh Berjalan Mati Dibangkitkan Kusta Disembuhkan Dan Kepada Orang Miskin Diberitakan Kabar Baik Kira-kira Engkau Bisa Mengerti Siapa Aku Ini Sedara Dia Adalah Yang Seratus Persen Ilahi Karena Dia Adalah Tuhan Maria Mengandung Dari Roh Kudus Dari Kehendak Allah Dan Bayi Yesus Adalah Tuhan Yang Berkenan Menjilma Menjadi Seperti Anda Dan Saya Sebagai Umat Ciptaannya Yaitu Manusia Dalam Jati Diri Yang Harus Diberi Nama Yesus Matius Pasal 1 Ayat 26 Kenapa Harus Dinamakan Yesus Karena Dialah Dialah Yang Akan Menebus Dosa Umatnya Garis bawai Umatnya Kasih Keterangan Di Alkitabmu Umatnya Adalah Seluruh Manusia Sebagai Ciptaannya Nah Saudara Itulah Tuhan Dia Tidak Sedang Melakukan Drama Tetapi Sisi Yang Satunya Yesus Yang Adalah Kristus Adalah 100% Insani 100% Manusia Sehingga Dia Dia bisa Lapar Dia Bisa Bersuka Cita Dia Bisa Sedih Dan Menangis Dia Bisa Ketakutan Di Taman Getsemani Ketika Dia Tidak Disalibkan Dan Dia Dia Bisa Dibunuh Oleh Karena Itu Sedara Kalau Anda Membaca Anda Membaca Dari Matius Pasal 16 Ayat 21 Ketika Dia Memberitakan Pertama Kali Penderitaannya Kepada Petrus Dan Kawan-kawan Saudara Melihat Ada Kalimat Ini Matius 16 Ayat 21 Sejak Waktu Itu Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia harus Pergi Ke Yerusalem Dan Menanggung Banyak Penderitaan Dari Pihak Tua-tua Imam-imam Kepala Dan Alih-alih Torat Lalu Dibunuh Dan Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Bukan Dia Bangkit Sendiri Tetapi Yesus Yang 100% Manusia Yang Sudah Dibunuh Itulah Yang Dibangkitkan Berarti Ada Yang Membangkitkan Yaitu Bapakku Yang Ada Di Sorga Sedara Kata Dibangkitkan Di Alkitab Saudara Boleh Digaris Bawai Dia Dibangkitkan Nah Saudara Apa Yang Terjadi Jika Dia Tidak Mati Dan Tidak Dibangkitkan Bukankah Anda Sebagai Orang Kristen Orang Yang Beriman Percaya Kepada Dia Anda Tetap Diselimuti Dengan Teka-teki Yang Tidak Terjawabkan Yaitu Kemana Orang Setelah Kematian Kemana Saya Setelah Saya Mati Di Dunia Ini Roh Saya Kemana Dan Ternyata Lewat Kematian Tuhan Yesus Sejarah Dan Riwayat Hidupnya Ketika Dia Berkenan Menjilma Sebagai Manusia Dalam Jati Diri Yesus Yang Adalah Kristus Ada Begitu Banyak Rahasia Disingkapkan Dan Menjadikan Saudara Dan Saya Yang Beriman Percaya Kepada Dia Memperoleh Damai Sejahtera Karena Kita Tahu Ketika Kita Mati Bukan Sebuah Akhir Dari Sebuah Kehidupan Tetapi Justru Merupakan Awal Kehidupan Orang Yang Percaya Kepada Yesus Yang Adalah Kristus Dan Setia Melakukan Fermanya Di Dalam Hidupnya Sehari-hari Untuk Memulai Hidup Kekal Selama-lamanya Bersama Kristus Di Surganya Yang Mulia Sedara Kita Lihat Kita Baca Untuk Memberikan Keyakinan Buat Anda Dan Saya 1 Korintus Pasal 15 1 Korintus Pasal 15 Saya Bacakan Sekaligus Saja Ayat 12 Sampai Dengan 20 Judulnya Kebangkitan Kita Jadi Bila Mana Kami Beritakan Bahwa Kristus Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Bagaimana Mungkin Ada Diantara Kamu Yang Mengatakan Bahwa Tidak Ada Kebangkitan Orang Mati Kalau Tidak Ada Kebangkitan Orang Mati Maka Kristus Juga Tidak Dibangkitkan Tetapi Andai Kata Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Siasialah Pemberitaan Kami Dan Siasialah Juga Kepercayaan Kamu Ayat 14 Boleh digarisbawahi Semuanya Karena Hal ini Penting Seandainya Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Siasialah Pemberitaan Kami Dan Siasialah Juga Kepercayaan Kamu Karena Kita Tetap Diselimuti Oleh Teka Teki Besok Kalau Setiap Manusia Mati Itu Terus Mau Kemana Dan Dengan Kebangkitan Kristus Terjawablah Sudah Teka Teki Itu Bahwa Kita Pun Juga Akan Mengalami Kebangkitan Sama Seperti Kristus Yang Sudah Dibangkitkan Lanjut Lebih Daripada Itu Kami Ternyata Berdusta Terhadap Allah Karena Tentang Dia Kami Katakan Bahwa Ia Telah Membangkitkan Kristus Padahal Ia Tidak Membangkitkannya Kalau Andai Kata Benar Bahwa Orang Mati Tidak Dibangkitkan Sebab Jika Benar Orang Mati Tidak Dibangkitkan Maka Kristus Juga Tidak Dibangkitkan Dan Jika Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Siasyalah Kepercayaan Kamu Dan Kamu Masih Hidup Dalam Dosamu Demikianlah Binasa Juga Orang-orang Yang Mati Dalam Kristus Jikalau Kita Hanya Dalam Hidup Ini Saja Menaruh Pengharapan Pada Kristus Maka Kita Adalah Orang-orang Yang Paling Malang Dari Segala Manusia Tetapi Yang Benar Silahkan Digaris Bawahi Ayat 20 Semuanya Iyalah Bahwa Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Sebagai Yang Sulung Dari Orang-orang Yang Telah Meninggal Sedara Berarti Karena Tuhan Membangkitkan Yesus Maka Yesus Yang Adalah Kristus Disebut Sebagai Yang Sulung Yang Pertama Kali Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Sehingga Dengan Demikian Setiap Manusia Yang Mati Pun Yang Percaya Kepada Dia Juga Akan Mengalami Kebangkitan Yang Sama Dengan Kristus Sesuai Dengan Urutannya Terakhir Penutup Saya Bacakan Ayat 23 Silahkan Digaris Bawahi Tetapi Tiap-tiap Orang Menurut Urut-urutannya Kristus Kristus Sebagai Buah Sulung Sesudah Itu Mereka Yang Menjadi Miliknya Pada Waktu Kedatangannya Sehingga Dengan Demikian Terjawab Sudah Ketika Yesus Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Salah Satunya Tujuan Tuhan Adalah Untuk Meyakinkan Buat Saudara Dan Saya Oleh Karena Kristus Mati Dan Dibangkitkan Maka Kita Yang Percaya Kepada Dia Juga Akan Mengalami Kebangkitan Yang Sama Karena Yesus Sebagai Yang Pertama Yang Suluh Yang Dibangkitkan Kemudian Sesuai Dengan Urutannya Yang Menjadi Miliknya Akan Dibangkitkan Juga Sama Seperti Dia Yang Sudah Dibangkitkan Shalom Tuhan Yesus Memberkati Amin